Kabar Eskrim Polri, Komjen Wahyu Widada menegaskan perputaran uang yang terjadi di tiga situs judi online mencapai angka 1 triliun rupiah lebih. Tiga situs judi online yang dibongkar adalah situs One X Bet, situs W88, dan situs Liga Ciputra. 18 tersangka dari tiga situs ini telah ditangkap. Melakukan pengungkapan terhadap tiga kasus judi online dengan website 1X Bet, W88, dan Liga Ciputra. Dari tiga website ini perputaran uang cukup besar, sekitar sejumlah 1 triliun 41 miliar rupiah, tapi ini perputarannya ya, bukan yang bisa kita cita, perputaran sejak di-update. Maka dari itu dalam proses penyidikan. Dinginnya kasus perjudian dan ada juga yang sampai mengalami gangguan kejiwaan akibat kecanduan judi, membuat Rumah Sakit Jiwa Marzuki Mahdi Bogor bergerak dan membuka layanan konsultasi hingga perawatan bagi orang-orang yang mengalami gangguan perjudian. Gangguan perjudian atau gambling disorder dianggap sama dengan orang pengguna zat adiktif lainnya karena bersifat candu atau ketagihan. Berbagai fasilitas pelayanan kejiwaan telah disiapkan di Pusat Kesehatan Jiwa Nasional ini. Untuk judi itu sudah masuk ke dalam DSM 5, itu sudah masuk sebagai gambling disorder atau gangguan gambling. Nah, jadi kalau kita sudah bicara disorder, berarti tidak hanya manifestasi klinis, tetapi juga ada gangguan dia dalam hal fungsi, entah ada fungsi sosial, fungsi pekerjaan, dan lain sebagainya. Nah, oleh karena itu kami berpikir, oh ini impaknya luas ya, jadi tidak hanya terhadap individu itu sendiri, apalagi khusus untuk judi, itu menyangkut masalah uang. Dalam kriteria diagnostik, termasuk di dalamnya adalah penggunaan uang yang semakin banyak. Adanya kasus anggota Polri yang terjerat judi online juga membuat Kadif Propam, Irjen Syahardiantono, menegaskan akan menindak anggota yang terlibat, termasuk yang membackingi. Salah satu sanksinya adalah pemberhentian dengan tidak hormat. Tim Liputan, Kompas TV. Terima kasih telah menonton!